Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini Bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk anda Berikut selengkapnya Intro Hingga Senin sore Tim Sar mencatat 43 warga tewas Akibat banjir bandang Marapi Dan 15 lainnya masih dicari Intro Banjir bandang juga menghentam Jorong pagu-pagu Pandai Sike 3 orang tewas Intro Pelajar Sanawiyah Solo Gelar sholat gaib dan doa bersama Untuk korban banjir bandang Marapi Upaya pencarian korban yang hanyut terseret banjir bandang di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang Masih terus dilakukan tim gabungan Senin siang Seorang warga yang bernama Firdaus Berusia 50 tahun Ditemukan tim Sar di Kecamatan 10 Koto, Tanah Datar Dalam kondisi meninggal dunia Korban terseret arus sejauh lebih dari 15 km Setelah dibawa ke RSUD Padang Panjang Jenazah korban dibawa keluarganya ke Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto Dengan ditemukannya Firdaus, maka tim Sar masih mencari 15 korban lainnya yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang itu Dari 15 korban hilang itu, 3 orang merupakan warga Agam, sedangkan sisanya adalah warga Tanah Datar Jumlah korban meninggal dunia itu berjumlah 43 orang Dan dalam pencarian, ini dikurangi dari 17, ini menjadi 15 Terdiri dari 12 di Kabupaten Tanah Datar, dan 3 di Agam Dan sampai saat ini, tim gabungan masih melakukan pencarian di sektor-sektor yang telah dibagikan Untuk memaksimalkan tenaga pencari yang terlatih Kantor Sar Padang mendapat tambahan tenaga pencari dari Pekan Baru Dan telah bergabung sejak minggu pagi Sedangkan tim pencari dari Kantor Sar Jambi dan Kantor Sar Mentawai Juga telah bergabung pada Senin pagi Rencananya, selasa pagi ini Tim pencari dari Kantor Sar Pusat akan mendarat di Padang Dengan membawa peralatan khusus Alvi melaporkan dari Padang Hujan deras yang mengguyur wilayah Sumatera Barat pada minggu malam Juga mengakibatkan longsor di Jalan Nasional Sumatera Barat menuju Riau Longsor terjadi di bawah jembatan layang Kelok 9 Jorong Lubuk Bangku, Nagari Sarilama, 50 kota Akibat longsor itu, badan jalan tertutup material longsor Yang mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Pekan Baru Maupun dari arah 50 kota Tidak bisa dilewati Longsor terjadi di beberapa titik Dengan lokasi terparah Berada sebelum jembatan layang Kelok 9 Dengan panjang hampir 100 meter Dan ketinggian material 1 meter Petugas dari Badan Jalan Nasional, BPBD, Polisi dan Tentara Harus berjibaku mengenyahkan material longsor Dengan sebuah alat berat milik Badan Jalan Nasional Yang disiagakan pemerintah Tak jauh dari lokasi longsor 6 jam kemudian Atau hingga Senin dini hari Sepeda motor telah diizinkan petugas untuk melewati jalan itu Sedangkan mobil dan truk belum diizinkan Sejumlah pengendara dan pengemudi Terpaksa harus menunggu 8 jam Hingga petugas gabungan Selesai mengenyahkan material longsor Yang mana titik longsor disini adalah titik yang terpanjang dan besar Untuk saat ini Lalu lintas kendaraan roda 2 Tadi sudah bisa melewati jalan Nasional Sumbar Yau Yang macet selama sekitar 6 jam Dan saat ini ada satu titik lagi yang sedang dikerjakan oleh tim Sejumlah pengendara dan pengemudi Terpaksa harus menunggu 8 jam Hingga petugas gabungan Selesai mengenyahkan material longsor Informasi yang disampaikan oleh BMKG di Bandara Internasional Minangkabau Cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang Masih akan terjadi di wilayah utara Sumatera Barat Hingga akhir minggu ini Pengemudi dan pengendara diimbau Agar berhati-hati Saat melintasi jalur Sumatera Barat Menuju Pekanbaru Karena daerahnya rawan longsor Dua mobil terjun ke jurang sedalam puluhan meter Akibat terseret material longsor di jalan lintas Sumatera Padang Solo Tepatnya di kawasan Sitinjau Lawi Daerah Panorama 2 Sekitar 20 km dari pusat kota Padang 8 orang menjadi korban Satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia Sedangkan satu lainnya belum dievakuasi Karena kondisi korban terjepit batu di bawah jurang Longsornya daerah Sitinjau Lawi Menyebabkan Padang terisolir selama beberapa jam Karena akses keluar masuk ke kota Padang dari arah timur Tertutup material longsor Sedangkan akses dari utara telah tertutup sejak Sabtu malam Karena Jalan Nasional Ambles di daerah Lembah Anai Pengendara dan pengemudi yang terjebak tak punya pilihan Selain menunggu petugas mengevakuasi material longsor Langkah itu ditempuh karena jika melewati jalan lain Butuh waktu hingga 4 jam Dan menambah jarak tempuh hingga lebih dari 200 km Salah satu di antara pengemudi yang terjebak itu Adalah Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Yang hendak kembali ke Padang Usai melihat korban banjir bandang di Agam Saat mengetahui jika ada mobil yang terserat ke jurang Orang nomor satu di Sumatera Barat itu pun turun ke bawah Melewati hutan dan semak belukar Mahyaldi tak hanya melihat korban dari dekat Tapi juga menemaninya hingga dievakuasi timsar Petugas butuh waktu lama untuk mengevakuasi korban Karena harus menggunakan peralatan panjat tebing Pasalnya, dinding jurang menuju lokasi korban Mempunyai kemiringan lebih dari 60 derajat Kerja keras petugas berujung dengan manis Tujuh korban berhasil dievakuasi Sedangkan satu lainnya evakuasinya terkendala peralatan Yang harus didatangkan dari Padang Karena korban terjepit dan posisinya berada di bawah batu besar Lalu lintas kembali normal Setelah petugas mengenyakkan material longsor Longsor itu menyebabkan Padang terisolir Selama lebih dari 10 jam Alfie melaporkan dari Padang Hotel di Solo mendapatkan tamu yang tak diduga Hal itu terjadi pada minggu malam Tingkat hunian di hotel ini Yang hanya berkisar 20% di hari biasa Dan 50% saat libur akhir pekan Namun pada minggu malam Melonjak drastis hingga 70% Penyebabnya adalah para pengemudi yang terjebak longsor Di daerah Sitinjau Lawi Balik arah dan memilih menginap di Solo Langkah ini mereka lakukan Untuk menghindari longsor susulan Yang mungkin saja terjadi Saat menunggu petugas selesai mengevakuasi material longsor Maklum Daerahnya cukup seram Karena bukit di kiri jalan rawan longsor Sedangkan jurang di kanan jalan Dalamnya berkisar 20 hingga 100 meter Tamu hotel ini juga menghindari jalan alternatif menuju Padang Karena harus menempuh jarak yang jauh Dan waktu tempuh lebih dari 4 jam Besar dampaknya ya Pak Kita yang biasanya di weekend Berarti kemarin kan Pak Biasanya akupensi kita cuma 10% 15% Kemarin akupensi kita menjadi 75% Mungkin kalau berasal kami kurang tahu Tapi tujuan mereka katanya ke kota Padang Senin pagi Para tamu pun meninggalkan hotel Untuk kembali ke Padang Setelah akses jalan dibuka petugas Dari pantauan kru Berita Padang pada Senin pagi Di sejumlah ruas jalan Dari arah Solo menuju Padang Maupun sebaliknya Terlihat normal Meski arus selalu lintas Sedikit lebih padat dibandingkan dengan hari-hari biasanya Dari Solo Garnadi melaporkan